Halo kawan Visto, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ceril Tanwijaya dari tim riset Investasiku. Pada kesempatan hari ini, kita akan review emiten. Emiten kali ini datang dari produsen emas atau logam kuning yang sangat terkenal akhir-akhir ini diberita, oke? Nah, kawan Visto, sebelumnya kita ulas dulu ya, bagaimana kinerja harga emas di sepanjang tahun 2024. Secara year-to-date, harga emas naik 28 persen. Ini data hingga 14 Oktober 2024. Di tahun ini pula, harga emas pencetak rekor tertinggi di level 2.685 US Dollar Patroyons. Nah, di bawah kanan ini ada berita dari Detik Finance yang menunjukkan harga emas kembali rekor tertinggi. Ini berita tanggal 12 Oktober 2024. Jadi, masih hangat ya beritanya. Ini teman-teman bisa baca lebih lanjut beritanya. Nah, kita beralih melihat harga historikal emas selama 10 tahun terakhir dimulai dari tahun 2014. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman grafik harga emas. Dari 10 tahun pengamatan, ternyata ada 3 tahun di mana kinerja harga komoditas emas justru berada di zona negatif. Jadi, investasi emas tidak selalu setiap tahun positif ya teman-teman dari data tersebut. Lalu, setiap tahun 2014 hingga 2024 ini CAGR harga emas ada di level 8,3% Lalu, juga di tahun 2024 ini tadi kita sudah bahas year-to-date menguat 28% Nah, ini berpotensi kenaikan harga emas di tahun 2024 ini menjadi yang paling berkilau selama 10 tahun terakhir. Apalagi ini ada berita juga bahwa institusi Goldman Sachs merevisi naik target pertumbuhan harga emas ke level 2.900 USD per troy ounce hingga akhir 2024. Berarti dengan harga sekarang yang masih 2.600an USD per troy ounce masih ada ruang kenaikan lebih lanjut lagi ya kawan Visto. Nah, kawan Visto kira-kira penasaran gak sih apa ya yang membuat harga si logam kuning ini itu naik terus di tahun 2024 ini. Boleh komen ya apa alasannya. Oke, yang pertama karena di tahun 2024 ini tren suku bunga acuan berbagai bank sentral sudah mulai turun ya khususnya bank sentral Amerika atau The Fed. Nah, kita lihat efeknya ini membuat US Dollar melemah. opportunity cost turun sehingga banyak investor lebih memilih menyimpan emas dibandingkan investasi di bond maupun deposito yang terpengaruh suku bunga. Yang kedua emas ini kan tergolong safe haven ya teman-teman jadi yang paling diandalkan di antara instrumen investasi lainnya dikala ketegangan tinggi di tengah volatilitas kekhawatiran tinggi. Nah, ini terpengaruh dari konflik geopolitik di timur tengah yang terus memanas di tahun 2024 ini. Lalu yang ketiga permintaan dari berbagai bank sentral ini juga meningkat ya kawan Visto berdasarkan survei dari World Gold Council pada 18 Juni 2024 berbagai bank sentral berencana kembali meningkatkan cadangan emasnya dalam 12 bulan ke depan. Oke, nah kawan Visto kita mau membandingkan nih berikutnya bagaimana kinerja harga komoditas emas si logam mulia dengan saham produsen emas ya. nah yang pertama kita bandingkan sama emiten emas yaitu ada MDKA MDKA secara year to date melemah 5% lalu ada juga Antam melemah 10% lalu ada lagi emiten ARCI BRMS nah ini dia berbeda arah ya ARCI melemah 27% sedangkan BRMS menguat 60% oke nah kawan Visto MDKA dan Antam merupakan 2 emiten produsen emas yang tergabung di indeks LQ45 nah kita cek kapitalisasi pasar keduanya ya nah MDKA punya kapitalisasi pasar yang jauh lebih besar dibandingkan Antam yaitu sebesar 62,41 triliun rupiah sedangkan Antam hanya 39,17 triliun rupiah jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulas lebih lanjut emiten MDKA 7 lanjut nah kawan Visto kita akan berkenalan lebih lanjut sama emiten yang bernama PT Merdeka Coppergold atau MDKA kode emitennya nah sebelumnya kita perlu tahu dulu nih struktur kepemilikan MDKA per 30 September 2024 ya nah memang mayoritas dimiliki oleh publik nih sebesar 63,77% ayo siapa disini yang juga punya MDKA boleh absen ya di komen nah lalu kita lihat ada juga Saratoga Investama Sedaya TBK ini menguasai kepemilikan MDKA sebesar 18,85% lalu ada juga PT Suwarna Artamandiri ini 5,5% dan PT Mitra Daya Mustika 11,88% nah 3 emiten 3 perusahaan tersebut merupakan mayoritas kepemilikan di MDKA dengan kepemilikan lebih dari 5% oke nah teman-teman dari sini kita juga melihat setelah MDKA MDKA ini juga punya beberapa anak usaha salah satu yang paling kita tahu adalah Merdeka Battery Materials atau MBMA kepemilikan MDKA di MBMA ini sebesar 50% cukup besar ya kawan Visto nah kita juga lihat lebih lanjut lagi kawan Visto MDKA ini kita tahu berdiri sejak tahun 2012 ya sebelumnya namanya tuh bukan Merdeka Coppergold melainkan PT Merdeka Serasi Jaya awal mulanya perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan emas lalu seiring perkembangan bisnis menjelajah lebih banyak mineral seperti tembaga lalu berbagai logam industri seperti nikel ya oke lalu pada tahun 2014 berubah menjadi namanya PT Merdeka Coppergold dan di tahun 2015 MDKA ini listing di bursa saham kita sampai saat ini oh iya harganya saat itu waktu pertama kali listing berada di level 2000 per lembar saham nah kita juga akan bedah lebih lanjut nih kawan Visto bagaimana revenue MDKA di semester 1 2024 ini jadi kita lihat memang kontributornya si MDKA ini paling besar dari komoditas tembaga ya kawan Visto ya kita lihat setelah tembaga ada nikel ya ada juga NPA itu nikel pick iron ya kawan Visto lalu HGNM ini adalah high grade nikel mat ya kawan Visto selain itu ada juga tembaga emas dan limonite yang diproduksi sama MDKA nah kawan Visto kita lihat juga ini perbandingan revenue MDKA di tahun 2023 dan di 2024 di semester 1 nya secara revenue terjadi kenaikan yang signifikan nih kawan Visto ya dari 520 ke 520 ribu USD ya ke 1,93 juta USD kenaikannya signifikan ya dengan kontribusi revenue paling signifikan sebesar 84% datang dari nickel pick iron high grade nickel mat dan limonite ya oke lalu kita cermati biaya produksinya ya oke disini didapatkan gross profit yang juga meningkat ya karena revenue nya kan meningkat ya kawan Visto tapi di sisi lain kita lihat sebenarnya cost of revenue ini juga naik signifikan ya 2 kali lipat lebih ya rahasianya apa kenaikan biaya ini jadi kenaikan produksi NPI dan HGNM ya yang signifikan sehingga membutuhkan cost yang lebih cost untuk pertambangan ya lalu kita lihat juga ini secara profit margin ada terjadi penurunan nih kawan Visto di semester 1 2024 ya dari 8,9% menjadi hanya 8,1% oke tapi kita lihat disini biaya GE ini relatif turun ya stabil sehingga laba operasional ini naik signifikan lalu profit margin operating profit margin juga naik ya cukup signifikan marginnya dari yang sebelumnya 3,5% menjadi 5,7% nah disini ada kenaikan finance expense atau biaya keuangan nih kawan Visto dari 39,7% ke 47,2% ya ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga sehingga MDKA yang memiliki hutang bunganya turut ikut meningkat ya lalu juga dana ini digunakan untuk ekspansi perusahaan oke lalu kita lihat di sisi lain MDKA mengalami peningkatan income lain-lain ya kalau di tahun lalu biaya lain-lain sebesar 30,2 ya sekarang berbalik positif jadi pemasukan lain-lain pemasukan lain-lain yang ini datang dari selisih keuntungan nilai tukar ya dari penyesuaian nilai investasi dan juga dari pendapatan sewa dalam bentuk mata uang lain oke sehingga laba bersih MDKA positif di tahun 2024 ini berbalik dari posisi tahun lalu yang rugi ya kawan visto di sisi lain net profit margin memang masih relatif kecil ya di 1,9% tapi kita lihat ini ada pertumbuhan ada perkembangan yang baik dari bisnis MDKA oke kita beralih intip cash flow-nya MDKA ya karena dari bagian-bagian laporan keuangan cash flow ini bagian yang paling inti sehingga tidak boleh dilewatkan nah ini sudah muncul ya kawan visto cash flow MDKA di semester 1 2024 ya nah jadi kita lihat kawan visto ada arus kas dari aktivitas operasional sebesar 104 juta USD termasuk 92 juta diantaranya ini digunakan untuk penggunaan modal kerja lalu ada arus kas investasi yang terpakai sebesar 144 juta USD dan ada cash flow from financing ya atau arus kas permodalan ini terpakai 4 juta USD sehingga cash-nya total cash ada sebesar 351 juta USD di semester 1 2024 nah sampai lah ke valuasi MDKA di berdasarkan data semester 1 2024 ya kita dari berbagai metode valuasi kali ini kita menggunakan metode SOTP ya atau sum of the park karena kita lihat MDKA ini punya beberapa unit usaha sehingga kita perlu breakdown satu persatu nah kita lihat ada beberapa proyek MDKA yang berkontribusi besar pada revenue dan pendapatan MDKA ada 7 bukit gold wetar 7 bukit porfiri ada pani dan ada MBMA anak usaha MDKA yang terkonsentrasi di bisnis nickel ya kita sudah hitung berapa sih nilai perusahaan dengan menghitung nilai dari proyek-proyek tersebut lalu dikurangi hutang yang dimiliki MDKA hingga akhir tahun 2024 ini proyeksi kami ya kawan visto disclaimer dulu ya kawan visto kita peringati kalau yang kita sampaikan hari ini adalah bentuk dari edukasi bukan ajakan jual maupun ajakan beli oke kita lanjut nah kawan visto dari sini kita lihat nilai perusahaan MDKA setelah dipotong hutang didapatkan enterprise value 4840 ini dalam satuan US dollar nah dengan nilai kurs kurs tengah bank Indonesia hari ini di 15500 per 1 USD lalu dibagi dengan saham beredar MDKA sebanyak 24,47 miliar saham maka didapatlah harga MDKA harga wajar MDKA per lembar sebesar 3050 rupiah per lembar saham nah menariknya lagi nih kawan visto berdasarkan data Bloomberg terminal sejak awal September 2024 ada beberapa investor kakap yang masuk nih yaitu BlackRock mereka masuk pada awal September dengan kisaran harga 2200 sampai 2400 sebanyak 135 ribu lembar saham lalu ada juga kredit Agricole Group dengan waktu masuknya kurang lebih sama dengan BlackRock tapi dengan jumlah yang jauh berbeda yaitu 4,75 juta lembar saham MDKA oke nah kawan visto nah kita sudah simpulkan nih positif dan negatifnya apa aja sih dari kinerja MDKA di semester 1 2024 berimbang ya kawan visto ada 3 positif dan 3 negatif yang positif nah dimulainya tren pemangkasan suku bunga di tahun 2024 ini masih berpotensi meningkatkan permintaan logam industri seperti nikel dan teman-temannya dan mineral-mineral lain ya kawan visto lalu kita juga tahu yang kedua China pemerintah China tepatnya proaktif untuk terus menerbitkan berbagai stimulus jumbo untuk mendorong pemulihan ekonominya khususnya di sektor properti sektor properti kita tahu sektor yang membutuhkan banyak logam industri lalu yang ketiga harga komoditas emas masih berpotensi lanjut menguat kita juga tahu MDKA didukung 10% pendapatan dari penjualan komoditas emas lalu kontranya nih kawan visto yang pertama jika terjadi penundaan pada produk IEM dan HPAL dari MBMA ini akan mengganggu kinerja MDKA lalu yang kedua permintaan logam industri bisa jadi lebih rendah daripada perkiraan nih jika ternyata stimulus dari China tidak berhasil mendorong perekonomian di negeri kirai bambu tersebut yang ketiga yang bisa menjadi resiko juga yaitu perubahan kebijakan suku bunga The Fed kita tahu The Fed terlihat cukup optimis untuk terus memangkah suku bunga di sisa tahun 2024 ini tapi jika harga minyak harga komoditas energi terus meningkat sehingga trend disinflasinya terhambat nah ini bisa membuat The Fed berubah pikiran nih gitu oke kawan Visto kita sudah berada di akhir pembahasan emiten kali ini semoga pembahasan tersebut bermanfaat dan menambah wawasan kawan Visto yang menonton video ini dan pastinya kita ketemu lagi ya di video emiten review berikutnya see you selamat menikmati selamat menikmati